Mat Selangge, kalah di Lombok, berjaya di Bali Pada tahun 2021, tepatnya tanggal 1 Juni, Infodusa berkesempatan mengunjungi Makam Mat Selangge Dapat lengkapnya adalah Mat Johana Selangge Lahir di Rutkobing, Dermak pada 18 September 1807 Makamnya berada di kawasan Kuta, sebuah daerah tujuan wisata yang terkenal di Bali Berbekal Google Maps Bersama dengan seorang rekan, Infodusa menuju jalan bypass Ngurah Rai Tampak kesulitan yang berarti Kabi akhirnya sampai di jalan Tuan Lange Dari pelang jalan, Makam Mat Selangge hanya berjarak 50 meter Tepat di sisi kiri jalan Makam itu terlihat terawat dengan ornamen yang indah di sana-sini Patung kepala Mat Selangge nampak berdiri di depan makam Berbagai prasasti tertempel di seputaran tempat itu Isi prasasti rata-rata adalah keterangan tahun pemugaran makam dan nama-nama pemugat Jika melihat nama-nama di prasasti, besar kemungkinan mereka ini adalah keturudan dari Mat Selangge Salah satunya adalah keluarga dari Sultan Johor Infodusa cukup tertarik dengan kisah dan sejarah hidup Mat Selangge Memandang patung kepala dan monumen di atas makamnya Menyeret ingatan Infodusa pada cerita 191 tahun yang lalu Saat Mat Selangge muda menginjakan kakinya pertama kali di Lombok Mas Selangge tiba di Lombok sekitar tahun 1830 Bersama rekannya Johan Bart, Kapten Kapal Desaiden Awalnya mereka merupakan perwakilan dagang untuk perusahaan multinasional jaden Mathesian dan CEO yang berpusat di Kattencina Namun berkat hubungan baiknya dengan Raja Karangasem Sasak Mereka diberi kemudahan untuk membangun sebuah firma sendiri bernama Bart & Cho Raja memberinya izin tinggal dan membangun kantor di Tanjung Karang Dari tempat ini, Mat Selangge mengumpulkan aneka hasil bumi Mulai dari beras, ternak kayu sepang dan lainnya untuk diekspor ke China Singapura, Mauritius dan Australia Dari luar, ia kemudian memasuk ragam barang semisalnya candu atau opium Kain lena, amunisi dan senjata Alfon van der Krat dalam Lombok Congress, Colonization and Under the Fall of Pet 1870-1940 menyebut Pada rentangan tahun 1775-1840, terateran Karangasem yang ada di Lombok bagian barat terpecah menjadi empat kekuatan utama Para pangeran berebut kuasa, yakni Cakra Negara atau Karangasem Sasak, Mataram, Pagesangan dan Pagutan Dari empat kekuatan itu, Karangasem Sasak dan Mataram adalah dua kekuatan terbesar Karangasem Sasak memanfaatkan Tanjung Karang sebagai pelabuhan utamanya, sedangkan Mataram menggunakan pelabuhan ampenan Awalnya persaingan dua pelabuhan ini sempat membuat perdagangan di pantai barat Lombok menggeliat Para pedagang Perancis dan Bourbon kerap singgah melakukan pertukaran Mereka menyukai beras berkualitas dengan harga terjangkau yang tersedia di Tanjung Karang Mat selagi yang meminta perlindungan pada Raja Karangasem Sasak menuai kesuksesan dalam usaha niaganya Kekuasaan Mat selagi tersebut bukan tanpa saingan Di periode yang sama muncul juga seorang saudagar Inggris, Gorge Peacock King alias Gap King Seperti Hanyo Mat selagi, ia juga merupakan pengepul hasil bumi dan memasuk ragam kebutuhan dari mancanegara Bedanya, Gap King memilih para pageran dari Puri Mataram sebagai patron Karena itu, ia membangun pusat usaha di pelabuhan ampenan Geliat perekonomian di pesisir barat Lombok semakin hidup 1836, tercatat ada 18 kapal asing milik pengusaha Inggris dan Perancis Seruntin bongkar muat di Tanjung Karang dan Ampenan Namun demikian, kondisi ini tak berlangsung lama Intrik perebutan kuasa akhirnya pecah menjadi perang saudara terbuka tahun 1837 hingga 1838 Puri Mataram bersiap melawan saudara tuannya di Tanjung Karang Tak pelang, konflik ini menarik Mat selangit dan Gap King dalam kubu berseberangan King di pihak Mataram mengerahkan ratusan persodil dan kapal dagangnya untuk keperluan perang Mereka mengangkut senjata Mataram yang dibeli dari Singapura Serta bala bantuan prajurit dari Karangasembali Sebatara Mat Selangit dengan persenjataan dan pengalaman militernya Membantu raja tua dari purinya di Tanjung Karang Hasilnya seperti tertulis sejarah kubu Tanjung Karang yang dibela Mat Selangit kala Kekalahan ini membuat Lange menjadi burunan Mataram Lutfing F. Helmes dalam Pionering in the Far Ed 1882 Mengulas bagaimana detik-detik Mat Selangit menyelamatkan diri dari Tanjung Karang Dalam detik-detik menegangkan itu Lange nyaris terbunuh Beruntung ia terselamatkan oleh kuda tunggangannya Konon dalam kepungan itu ia sempat menembak kepala seorang prajurit yang menghalangi dirinya menuju pantai Ia berhasil kabur dan berenang menuju kapal yang siap membawanya kembali Dalam pelariannya Mat Selangit mendapatkan perlindungan dari sahabat lamanya Johan Barth di Kuta Bali Di sana ia mulai kembali usaha sebagai agen perdagangan bagi Igusti Gede Ngura Kesimat Raja Kesimat Salah satu bangsawan paling berpengaruh di kerajaan Badung Di Kuta, nasib baik menaungi Mat Selangit Ia mampu membangun imperium bisnisnya jauh lebih besar dan kuat dibanding apa yang telah hilang di Tanjung Karang Ludwig Helms menggambarkan sebagai simbol keberhasilannya Mat Selangit membangun rumah mewah bercat putih ala Eropa Lengkap dengan segala perabotan terbaik di zamannya Mulai dari meja beliar, bar pribadi hingga pemutar musik Ia belum termasuk pabrik dan komplek pergudangan sebagai basis usaha Dalam naungan Puri Kesiman, ia menjadi pengusaha utama di Bali Selatan Tak hanya soal perdagangan, pihak kerajaan juga kerap mempercayai Mat Selangit dalam urusan-urusan diplomatik dengan bangsa-bangsa Eropa Karena itulah, para pedagang Eropa menjulukinya sebagai King of Bali atau Raja Bali Namun demikian intinya Keterlibatan Mat Selangit dalam urusan internal kerajaan dengan Belanda diakini menjadi penyebab kematiannya di usia relatif muda, 48 tahun Pada 13 Mei 1856, kuat dugaan ia diracuni Sementara itu, dari pernikahannya dengan seorang perempuan Bali, ia dikaruniai dua putra, William dan Andres Peter Kemudian dari seorang Tionghoa, ia mendapatkan seorang putri bernama Cici Lia Chatharina Kelak, Cici Lia menikah dengan pangeran dari Kesultanan Johor, Malaysia Sedangkan imperium bisnisnya tak bertahan lama di tangan para pewarisnya Keberadaan monumen di Makam Mat Selangit cukup membahagiakan bagi Info Nusa Dengannya, kita bisa belajar tentang masa lalu dan mempelajari masa lalu akan selalu memberikan kita perspektif baru dalam memandang masa kini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih